Jelang Pilkada KPU Buleleng terus perbarui pemutahiran data pemilih dan pendaftaran BAPASLON. Selain itu, mulai disiapkan pula tempat logistik Pilkada Serentak Nasional tahun 2024 di Kabupaten Buleleng. Buleleng Komangdudi Udiana usai memantau gudang logistik KPU Kabupaten Buleleng. Mengatakan, surat KPU RI terkait persiapan tempat gudang logistik Pilkada Serentak Tahun 2024 dan pengelolaan logistik PASKA Pemilu Serentak Tahun 2024 sudah mulai dilaksanakan. Seperti penataan kotak suara X Pemilu Serentak Tahun 2024, sehingga dapat digunakan untuk penyimpanan logistik Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024. KPU RI memberikan izin kepada kita untuk melakukan penguasungan kotak suara hasil pemilu tahun 2024. Jadi tadi sudah kita laksanakan, jadi surat suara yang berada di kotak suara itu kita keluarkan, kita sisihkan, kemudian kotak suaranya kita kemas, kita lipat kembali, kita akan lokalisir tempatnya, sehingga tempat yang nantinya kita perlukan untuk Pilkada itu bisa lebih luas lagi, sehingga untuk memaksimalkan ruang-ruang untuk kegiatan pengelolaan logistik di Pilkada nanti. Menurutnya saat ini hanya dilakukan penataan X Kotak Suara Pemilu Tahun 2024. Tidak ada pemusnahan isi kotak suara karena izin pemusnahan dokumen belum ada. Yasser Yuli, Bali TV